Waspada banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, banjir merendam setidaknya 2.000 rumah warga dan menutup akses jalan. Sementara itu di Pandenglang, Bantan, banjir merendam lahan perkebunan dan rumah warga. Sedikitnya, 2.000 rumah warga di kawasan Kampung Lumajang Puntas, Desa Citerap, Kecematan Dayah Kolot, terendam banjir akibat jobolnya tanggul Sungai Cigede. Banjir di Kabupaten Bandung saat ini sudah meluas hingga keempat kecamatan. Tak hanya merendam ribuan rumah, banjir juga menutup akses jalan utama. Salah satunya, yaitu jalan utama di Bojong Soang, ketinggian air mencapai hampir 50 cm. Tak sedikit kendaraan yang mogok karena nekat menerobos banjir di jalur utama dari arah kota Bandung menuju Sorean. Biasanya naik motor, kalau naik jemputan, tapi kan jemputannya nggak bisa naik, nggak bisa maju. Jadi, di nunggu di taman kota katanya. Keganggu nggak, teh, dengan kondisi banjir? Hal serupa juga terjadi di desa Curug Cium, kecematan Cikesik, Pandeglang, Pantan. Banjir menggenang hektaren lahan perkeburan sawit dan menutupi badan jalan. Agar tidak terjadi kecelakaan, warga membuat pembatas jalan dengan batang kayu di dua sisi jalan. Warga berharap pemerintah membuat saluran air dan memperlebar bentangan sungai agar banjir tak lagi terjadi. Tim Liputan Anyus melaporkan.